assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod skylander sd yang menggunakan hino rm280 ya nah untuk modnya ini dari ACKFM yang statusnya itu adalah sell dan ini merupakan rilis perdana ya alias rilis pertama kali teman-teman nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke teman-teman disini untuk unitnya seperti ini ya cakep banget ini ini menggunakan skylander sd tuh cakep ya lalu untuk unitnya ini kita menggunakan unit yang facelift dan ini untuk unit faceliftnya seperti ini ya ini sesuai yang kita ulas kemarin teman-teman jadi sangat manap sekali ya tuh gagal banget dan ini varian yang pariwisata untuk variannya itu terdapat banyak varian ya salah satunya ada yang pariwisata ada akap ada juga yang ada selendangnya dan juga ada yang tanpa ada selendangnya ya tuh jadi seperti ini teman-teman tuh cuaca banget ya pokoknya temen-temen jika sudah membeli motin itu tidak gagal rugi ya Nah buat teman-teman yang mungkin bingung cara ordernya itu bisa langsung untuk menghubungi dari fanspeak icecaven ya itu ada di Facebook teman-temen jadi yang resmi itu ada satu halaman Facebook ya itu bisa temen-temen langsung cat saja untuk harganya sendiri itu 70k itu sudah mendapatkan satu paket ya itu terdapat dua paket yaitu paket yang facelift dan juga yang non facelift dan kebetulan kita menggunakan paket yang facelift ya jadi terbaru Oke ini mumpung hujan ya Jadi kita coba membersihkan dulu untuk airnya Oh ternyata bisa ya tuh bersih teman-teman Oke kita nyalakan dulu untuk lampu dekatnya ini dia untuk lampu dekatnya sangat keren banget ya untuk lampu dekatnya itu di bagian bawah ada semacam hiasan lampu yang memanjang gitu dan ini dia untuk untuk lampu jauhnya untuk lampu jauhnya itu mematikan lampu interior ya standar biasanya bukan pintunya seperti ini bagian depan itu sliding ke belakang dan belakangnya itu swing biasa ya kalau belakang itu jadi seperti itu teman-teman lanjut kita ke bagian ini ya eh sebentar ini kayaknya ada yang ini ya bagian pintunya kok kayak ada yang Hai gondol-gondol ya tadi itu Oh ini ya tuh Hai bawahnya itu kayak agak ini ya kelebihan ya atau memang gini ya teman-teman ya karena memang gini mungkin ya kita coba masuk lagi Oh mungkin ini temen-temen dari karetnya ini ya jadi karetnya itu mengikut di pintunya gitu ya dan untuk pintunya juga detail itu sangat mantap kita lanjut ke bagian belakangnya seperti ini ini lampu belakangnya ya jadi sangat keren sekali di sini lampu belakangnya tuh ornamennya cakep banget ya lampu remnya seperti ini untuk lampu sennya sebenarnya kalau sen aslinya itu bisa bergerak ya jadi running gitu namun karena busit ini belum support jadi belum running ya tuh lampunya menyala semua ya cakep loh ganteng gitu ya atau bisa teman-teman lihat dilihat dari jauh itu gua agak cakep bener ya apalagi nanti kalau ada liverynya jadi makin cakep Hai dan untuk aslinya menggunakan sombi jadi sangat panjang sekali ya untuk aset sombi itu tuh walaupun panjang tapi kanan kirinya kan ada ininya ya pengaman dari AC jadi biar tidak apa ya perbaikannya itu biar mudah temen untuk interiornya kita lihat ya ya untuk interiornya itu seperti ini ini jadi kayak semu semu jatuh lima gitu ya karena untuk kacanya itu lebar temen-temen dan juga untuk kacanya ini menurut saya enak temen-temen jadi apa ya istilahnya tepas ya kayak pandangan driver itu sejajar dengan kaca spionnya jadi tidak harus menunduk ataupun terlalu undangak gitu ya jangka itu ke gimana ya kepala ke atas gitu ya di sini juga ada spion kecil yang membantu ini terdapat tujuh spion ya atau tujuh titik spion temen-temen ada yang kanan-kiri los ada yang kecil itu yang dekatnya besar lalu ada dua utama yang yang besar gitu ya untuk dashboardnya seperti ini jadi cakep ya ini dia lampu interiornya itu warm ya jadi menyesuaikan dengan ininya apa dashboardnya gitu ya jadi enggak terlalu terang dan juga enggak terlalu gelap temen-temen tuh cakep ya eh hampir aja nabrak oke kita coba lagi untuk wiper nya tuh bisa menyala ya cakep ini dan tentunya sudah ini ya fake interior yang anti kotor temen-temen Oke untuk animasinya seperti apa untuk anime pertama itu suspensi jadi bisa turun kedua adalah vexedo ya kalau nggak salah ya vexedo temen-temen dan juga Oh ternyata vexedo saja kedua itu karena ketiga itu pasti mesin dan juga bagasi kanan-kiri tuh cakep ya di Jawa kepol ini mesinnya 3D ringan untuk triangle nya ini dua ribu ratusan ya jadi termasuk ringan temen jadi walaupun detail namun ringan misal HP temen-temen itu RAM 3GB saya rasa masih bisa ya untuk mencoba mod ini karena mod ASK FM itu terkenal dengan bodinya yang ringan ya modnya yang ringan walaupun detailnya itu ya bisa temen-temen lihat sendiri detail banget ya interiornya tuh kok saya lebih suka interiornya ini ya tuh keren banget loh temen-temen kayak mengingatkan saya pada interior avante gitu ya kayak apa batas antara bagasi itu kelihatan terus teksturnya itu sangat apa ya istilahnya itu jelas gitu ya tuh keren banget loh bodi jet boost 3G interiornya apa ya garisnya itu kan agak samar-samar gitu karena warnanya juga putih kalau ini kan cakep loh temen-temen apalagi kalau nyalakan duh cowok kayak gini loh keren kan untuk Oh ya untuk oh ya untuk animasi nomor tiga Oh ternyata ini ya animasi nomor dua itu sekalian mapnya ini ya jadi kayak body make HDD itu ya jadi lebih keren Oh ya untuk bugnya karena ini kan saya bilang tadi rilisan pertama ya Wah eh eh keren loh ini jarang-jarang ada mod yang kata yang samping sini itu bisa melihat dengan jelas tanaman jadi bisa lima aja nggak bisa gini loh ini bisa kan temen tuh lewat lihat sini bisa ini bisa lho apa jelas gitu loh untuk pandangannya jadi saya sukaran ini eh duh hampir aja nabrak tuh cakep lah ya untuk modnya ini nah buat teman-teman yang mungkin belum order segera order ya karena apa ya rugi gitu ya mumpung belum close order teman-teman kalau ini udah close order berdua bakalan nyesel temen apalagi mod ini tuh free update selama satu tahun ya jadi misal ada pembaruan itu bakalan ada update-an dan itu free temen-temen jadi enaknya beli di ASK FM itu seperti itu ya untuk suspensinya sudah menggunakan settingan yang terbaru jadi nggak terlalu kaku maupun yang terlalu ini ya kayak kurang gitu ya namun untuk secara keseluruhan mod ini sudah enak ya walaupun untuk ya bugnya itu bagian ini ya speedometernya belum jalan ya ini ya itu aja sih namun kan kita jarang banget ya memperhatikan speedometer gitu ya paling tidak kita memperhatikan ini ya suasana jalan sekitar gitu ya apalagi buat temen-temen yang sebelumnya itu sudah pre-order itu mendapatkan 10 unit ya jadi lebih apa ya ya lebih enak gitu temen-temen kalau yang udah ready itu harganya cuma 70k ya jadi lumayan terjangkau karena teman-teman itu tidak hanya mendapatkan satu unit saja namun 5 unit ya itu satu paket 5 unit itu bermacam-macam jadi temen-temen enggak bakalan rugi gitu ya ya karena apa ya mod ASK FM ini kan terkenal premium gitu ya jadi banyak temen-temen itu yang suka dengan mod ASK FM gitu ya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan nanti ke di video selanjutnya kita akan mereview yang unit akap ya nanti yang ada selanjutnya juga kita review ya oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya Fabry Zaptian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam musik mani selamat menikmati selamat menikmati